Polres Sorongkota salurkan bantuan puluhan paket sembako bagi warga kurang mampu terdampak sebagai wujud dukungan real terhadap kebutuhan pangan warga di tengah pandemi COVID-19. Polres Sorongkota Jumat Malam salurkan bantuan berupa puluhan paket sembilan bahan pokok bagi warga kurang mampu terdampak pandemi COVID-19. Penyeluruhan sembako tersebut dilakukan secara langsung melalui para pabin kamtib Mas Polresetempat bersama para pabin Sakodim 1802 Sorong pada wilayah binaan masing-masing. Selain membagikan sembako, dalam agenda yang sama pun juga dilakukan patroli skala besar pada wilayah hukum Polres Sorongkota guna dekatkan diri sekaligus memberikan rasa nyaman bagi warga masyarakat melalui jaminan kondusivitas kamtib Mas di kota Sorong. Kita melaksanakan kegiatan bersama dengan rekan-rekan TNI untuk melaksanakan perintah perintah sudah STR 653 Bapak Kapolri melaksanakan kegiatan pertama adalah kegiatan patroli skala besar dengan rekan-rekan TNI untuk tujuan cipta kondisi harga kamtib Mas wilayah hukum khususnya Sorongkota. Yang kedua melaksanakan kegiatan pembagian sembako terhadap masyarakat di wilayah Islam area ataupun masyarakat-masyarakat terdampak COVID-19 kita harapkan dengan bantuan ini ada sedikit membantu untuk surat-surat kita yang berjual malam hari mungkin bisa kembali dengan cepat sudah diberikan paket sembako kemudian salah satu cara Polri dan TNI pada malam hari ini dekat dengan masyarakat telah cara dengan ini kita kompak untuk masyarakat bersama. Pemberian sembako tersebut pun diapresiasi positif disertai linangan air mata warga penerima Selanjutnya saya dikasih paket pasut ring Iya kasih yang iya Sebelum saya dikasih yang bisa dibantu selama ini dengan pipa kain supaya saya bisa hidup juga Alhamdulillah Anggrini Sumpung, Jawa M. Channel Sudah selamat menikmati